selamat menikmati dan ini malam ini saya sudah berada di dalam stasiun Lempuyangan, Yogyakarta jadi malam hari ini saya akan melakukan perjalanan lagi naik kereta api dan ini perjalanan cukup panjang ya malam ini dari Jogja menuju ke Jakarta teman-teman menemukan jarak sekitar 513 km nah malam ini saya akan naik kereta api dari stasiun Lempuyangan dan ini adalah kereta termurah andalan dan langganan banyak orang kalau dari Jogja ke Jakarta atau dari Jakarta ke Jogja yaitu kereta api Bengawan teman-teman dan Alhamdulillah dapet tiketnya Bengawan itu padahal susah banget ya kalau nyari tiketnya biasanya jauh-jauh hari, hamin 1 bulan, hamin 45 hari itu kadang udah habis hari ini weekdays, hari Senin dan kita lihat nanti penumpangnya apakah rame atau enggak kalau saya cek sih tiketnya habis teman-teman gila emang Bengawan ini dan kereta pemengawan ini juga adalah kereta langganan saya kalau misalkan om hemat dari Jogja menuju ke Pasar Senen di Jogjakarta ini ada dua stasiun keberanggalan kereta api jarak jauh teman-teman stasiun tubuh Jogjakarta yang melayani kelas-kelas kereta unggulan seperti Taksangka, Argolawu, Argondwipanga, Mataram, Fajar Utama Jogja, dan lain-lain meskipun ada ekonomi campuran juga ya, dan ada stasiun Lempuyangan yang mengelayani kelas-kelas ekonomi campuran kelas bawah seperti Bengawan, Kauripan, Sri Tanjung, lalu ada di samping saya Ganjah Wong, ada juga Bogowontok jadi kalau teman-teman ke Jogja atau dari Jogja mau ke Jakarta itu pasti ada dua stasiun pilihan antara yang mau naik dari Lempuyangan atau mau naik yang dari stasiun tubuh Jogjakarta cuma biasanya kebanyakan kereta-kereta yang murah yang harganya masih terjangkau dan namah di kantong ya itu kebanyakan dari keberangkatannya dari stasiun Lempuyangan Jogjakarta tadi sudah boarding masuk ke dalam stasiun Lempuyangan dan di stasiun Lempuyangan masih belum tersedia layanan fast recognition teman-teman jadi masih menggunakan cara konvensional, menggunakan tiket dan KTP kalau yang ada fast recognitionnya hanya di stasiun tubuh Jogjakarta biasanya kalau Lempuyangan Pasar Senen pun juga belum ada ya, cuma ada ya di Gambir jadi kalau di stasiun-stasiun yang melayani kereta-kereta jarak jauh dan itu ekonomi kebanyakan biasanya belum ada layanan fast recognitionnya jadi masih menggunakan tiket dan KTP untuk masuk boarding ke dalam stasiun dan di samping saya ini sudah ada kereta api Gajawong yang jam 9 malam ini akan berangkat menuju ke Jakarta Pasar Senen juga keberangkatan pertama dari stasiun Lempuyangan kereta api Gajawong ini melayani dua kelas, kelas ekonomi dan eksekutif tapi ekonominya bukan ekonomi yang duduknya berhadapan 32 adu denggul tapi ekonomi yang modifikasi, jadi dalamnya itu kayak ekonomi premium kursinya bisa direbahin teman-teman dan kalau nggak salah Gajawong ini oh nggak ting nggak tukeran sama Baonkarta jadi hampir sama dengan kereta api Baonkarta dan Singasari rangkaiannya ada ekonomi dan ekonomi modifikasi yang ekonomi premium ini harganya sekitar 200 ribuan sampai 400 ribuan lah ya ekonominya 200 ribuan, ekonominya 400 ribuan nah ini bisa menjadi pilihan teman-teman opsi dari Jogja ke Jakarta yang keberangkatannya malam dan masih agak harganya terjangkau ya itu ada Gajawong, yang utamanya Jakarta otomatis lebih pagi nah nanti bengawat itu berangkatnya di belakangnya Gajawong teman-teman kereta termurah dari Solo, Jogja menuju ke Jakarta cuma 74 ribu rupiah saja 100 ribu, masih ada kembaliannya bisa buat beli Xiaomi, bisa buat beli teh di dalam kereta dan emang tiketnya tuh goib, mau beli tiketnya Bengawan tuh susah banget saya kemarin booking tuh udah awal bulan ya, awal bulan Februari kalau gak salah dan hari ini saya ngecek habis teman-teman tiketnya nanti kita lihat penumpangnya seberapa banyak dan seberapa penuh kalau akratawi Bengawan itu ekonomi PSO, subsidi, makanya tiketnya murah ada di bawah 100 ribu, seperti Kauripan pun juga ya Kauripan di Tanjung itu subsidi PSO sekarang jam 9 kurang 5 menit dan ini sudah terlihat lumayan banyak penumpang yang mulai berdatangan di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan kayaknya gak ada yang beranjak dari tempat duduk ke masuk ke Gajah Wong, sepertinya pada naik Bengawan sih kalau gak Bengawan Kauripan ya, karena jamnya nanti apa, depan belakang-depan belakang Bengawan, Kauripan, belakangnya lagi Singasari Boleh adalah perempuan Gajah Wong Jalur 1 Terletak di Gajah Wong pergi berangkatnya Jalur 1 Terletak di Gajah Wong Jalur 1 Terletak di Gajah Wong Jalur 1 Terletak di Gajah Wong yang tepat ya dari stasiun Lempuyangan menuju ke tujuan akhir Jakarta Pasar Senen masih banyak yang kosong tempat duduknya teman-teman Jalur 2 Terletak di Gajah Jalur 1 Terletak di Gajah Hm 214 Terletak di Gajah McMdin orang baru sajur alur belakang kelompok kau jalan יang jalan 02 lp1 którym ini juga bolak pencah wajah ini juga menerbang-nya nothing Wah, malah ke depan lagi Konomi 8-nya Ini bawa berapa sih? 10 Buset, tumben panjang banget Kita masuk dari 9 saja Langsung sebulan penuh Ya, dapat kursi yang ada ininya teman-teman Saya tuju day Sini Terima kasih kereta api kereta negara dari Purwokerto tujuan akhirnya stasiun Malang teman-teman saya sering naik juga kalau dari Jogja menuju ke Kertosono atau ke Malang kereta andalan dari Kertosono dari Malang ke arah Jogja pun juga andalan kereta negara nanti teman-teman bisa nonton video tripnya di pojok kanan atas nah di sana ada lokomotif CC2010402 di poinduk Jogja yang dulu warnanya merah biru sekarang jadi putih jadi udah gak ada lagi lokomotif R&B yang biasanya ngelangsir di stasiun Lempuyangan karena sudah berganti warna jadi putih teman-teman wah sayang banget ya jadi sekarang cuma sisa satu di Jawa CC201 yang warnanya merah biru livery prum kalama tahun 2000-an itu cuma ada di dipo Sidotopo Surabaya ya biasanya juga jarak jauh sih kereta jarak jauh tapi jarang banget biasanya cuma lokalan di daerah operasi 8 Surabaya CC2018348 hidung miring CC201 hidung miring dulu saya juga sempat mengabadikan waktu pertama kali keluar dari Balayasa Jogja dan masinisnya cewek teman-teman nanti teman-teman juga bisa nonton videonya di pojok kanan atas kereta api Bengawan tadi masuk di stasiun Lempuyangan jam 21 lebih 5 menit ya di sini tuh ngetem hampir setengah jam karena kereta api Bengawan ini masih menunggu disusul kereta api Argo Dwi Pangga yang sebentar lagi mungkin akan melintas di jalur 4 ya tadi setelah kereta negara lewat biasanya nanti Argo Dwi Pangga di jalur 4 melintas langsung jadi di Lempuyangan ini ngetem paling lama sekarang nunggu disusul kereta api Argo Dwi Pangga mempersilahkan untuk kereta kelas pembulan jalan lebih dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kereta api Argo Dwi Pangga menyusul kereta api Bengawan di stasiun Lempuyangan teman-teman dan sekarang rangkaiannya sudah kembali ke setelan awal ya jadi kalau Bengawan ini subsidi menggunakan rangkaian kereta ekonomi 106 tempat duduk dengan konfigurasi tempat duduknya 32 berhadapan kalau penuh pasti adu denggul ini sepertinya sudah mau berangkat langsung ya dari jalur 2 stasiun Lempuyangan kita akan menempuh perjalanan lumayan jauh dari Jogja menuju ke Jakarta 513 km dengan waktu tempuh sekitar 8,5 jam lari 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 jadi banyak yang telat sepertinya teman-teman mepet-mepet datangnya ke stasiun ada yang berlari larian disana seperti masih ada lagi kasihan mbak ya bawahnya berat lari lari jadi kalau naik kereta usahakan jangan mepet ngepress waktunya ya pasti ketinggalan sepertinya masih ada yang boarding ini kelat masih ditahan dulu teman-teman disana masih ngasih kode petugasnya masih ada satu yang ketinggalan masih lari lari Ini bikin keretanya telat juga sebenarnya Masih mending ditungguin Ada toleransinya sedikit Tapi jangan ditiru teman-teman Daripada mas-masan ya Bawa koper lari-lari Kereta api pengawan diberangkatkan Kereta api pengawan diberangkatkan Dari stasiun Lempuyangan pukul 21 Lebih 25 menit Terlambat sekitar 2 menit Saya jalan dari ekonomi 7 Dan juga ekonomi 8 Terlihat penumpang sudah cukup penuh Meskipun masih ada kursi yang kosong Kalau tadi saya cek di aplikasi akses BKI Tiket keap pengawan hari ini habis Mungkin nanti baru ada yang naik lagi Dari Wates, Kotoarjo, Kebumen, Purwokerto Di perjalanan kali ini Saya duduk di ekonomi 8 nomor 7D Dan dapat kursi yang searah Laju kereta atau jalan maju Padahal ya asal nebak aja Sayang banget di ekonomi 8 Ada armrest di bagian pinggir kursi Jadi gak bisa duduk miring-miring Ke gang kereta Biar bisa selonjoran dengan laluasa Kak pengawan pakai sarana Kereta ekonomi 106 penumpang Kursi tegak dengan layout 32 berhadapan Jadi kalau penuh ya pasti adu degul Dengan penumpang lainnya Kursi di depan saya masih kosong Gak tau nih nanti penumpangnya bakal naik dari mana ya Lumayan masih bisa selonjoran dulu Penumpang belum penuh Tapi rak bagasi kabin Udah penuh sama barang-barang penumpang Yang naik dari Jogja Makanya saya tadi langsung cepet-cepet Masuk ke dalam kereta Biar bisa naruh tas di rak bagasi kabin Telat dikit Biasanya udah gak kebagian Rak bagasi kabin di atas sih Semua kereta ekonomi termurah pun Sekarang udah ada colokan Buat nge-charge handphone Laptop Dan udah dilengkapi Sama AC atau peningin ruangan Jadi udah gak bakal gerah lagi Selama perjalanan naik kereta ekonomi Selamat menikmati Jalanan kereta api bengawan Sekarang tiba di stasiun Kutoarjo Ini udah masuk wilayah Daop 5 Purwokerto Teman-teman Terbatasan antara Daop 5 dan Daop 6 Jogjak Kalau dilihat di depan tadi penumpangnya banyak banget ya Rame yang naik Di depan Gak tau ya nanti belakang-belakang ini masih ada kursi yang kosong sih Apakah langsung akan penuh Setelah dari Kutoarjo ini atau enggak Dan ini juga masih ada proses pengisian air ya di atas Oleh petugas Masih diisi-isi air Untuk toilet kereta teman-teman Penumpangnya lumayan rame Sepertinya bener Tingkatnya habis Habis ini masih ada stasiun kebumen Kemungkinan yang naik juga banyak Tuh Sudah kelihatan penuh-penuh ya Berangkat dari stasiun Kutoarjo Kereta mulai penuh Karena banyak penumpang yang naik Meskipun kursi tegak berhadapan Dan banyak orang bilang gak nyaman naik kereta ini Tapi tiketnya selalu habis jauh-jauh hari Bahkan susah banget kalau mau pesan kereta api pengawan Kereta api pengawan ini tetap jadi prima dona andalan Bahkan saya juga lantanan ke pengawan ini kalau ke Jakarta Nah di kereta ekonomi yang kapasitasnya 106 penumpang ini Sebenarnya ada kursi yang paling enak Yaitu kursi nomor 4C dan 21C di setiap kereta Karena gak ada penumpang di depannya Otomatis bisa punya space selanjuran yang leluasa banget Bisa buat naruh tas juga Buat alas Udah ala-ala sleeper gak sih? Sebenarnya ruang ini dikhususkan buat lansia atau defable Biar ruang kakinya lebih lega Dan bisa buat naruh kursi roda yang dilipet Bisa ada ampun Atajudin Udah selamat menikmati jalan kereta api pengawan saat ini sudah tiba di stasiun kebumen Jawa Tengah kalau tidak salah itu harusnya kita ketemu sama Malabar dari Bandung menuju ke Malang tapi kalau belum masuk mungkin Malabarnya telat kalau pengawannya kecepatan tadi saya tidak lihat waktunya masuk ke stasiun jam berapa selamat menikmati 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 dan ada wangi ruangan jadi toilet ini gak akan bau lagi otomatis pasti wangi jadi nyaman lah bisa digunakan jadi kita lihat kereta ekonomi murah tapi bersih gak kayak dulu, kalau dulu kan pasti image-nya selalu gak enak, kayak ekonomi toiletnya gak bisa dipakai, tapi sekarang pasti selalu bisa dipakai dan sudah ramah lingkungan, jadi kalau kita BAP, wangi besar, itu gak langsung jatuh kerel, jadi ada penampungannya sendiri BAP, BAP, BAP perjalanan kereta api Bengawan jam 23.40 tepat waktu, tiba di stasiun Kroya teman-teman, masih ada proses pengisian air untuk toilet ya dan kita bertemu dengan kereta api Gajayana yang dari Gambir menuju ke Malang dan sekarang sudah menggunakan rangkaian eksekutif stainless steel ini Gajayana sepertinya berangkat lagi dari jalur 4 stasiun Kroya ya teman-teman nah itu semboyan 41 disambut semboyan 40, eh, semboyan 35 lakson lokomotif berhenti di Kroya ini kayaknya sekitar 5 menitan dan masih diisi air di setiap kereta lalu nanti setelah stasiun Kroya ini kita akan bertemu dengan percabangan rel yang ada di baratnya stasiun Kroya ya disebelah sana yang belok ke kiri, yang lurus sebelah kiri single track menuju ke arah Bandung dan yang sebelah kanannya di sebelah kanan nanti double track belok ke utara itu menuju ke arah Purwakerto dan Cirebon ini langsung mau berangkat sepertinya setelah Gajayana berangkat sepi banget cuy bawa angin sekutif 8 sepi banget Bajayana berangkat selamat menikmati 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 Dari jalur tujuh kereta api pengawal sempat diberangkatkan Pada pahit pengawal sempat diberangkatkan Setelah berangkat dari stasiun Cikarang, kereta api pengawan mulai banyak kursi-kursi yang kosong Tadi penumpang yang turun di Cikarang juga lumayan banyak banget Saya sekarang duduk sendirian menempati kursi yang kapasitasnya 4 orang Bisa selonjoran dulu lumayan lah Cikarang sampai Jakarta masih 30 menitan lagi Cuma sayangnya ada armrest yang menurut saya jadi kurang nyaman buat kereta ekonomi 106 tempat duduk ini Padahal di ekonomi 7 dan seterusnya ke depan, tadi saya lihat juga setiap kursi gak ada armrestnya Jadi malah bisa duduk miring, kaki selonjoran di gang Meski kereta pengawan kursinya tegak, keras dan berhadapan Banyak orang bilang kalau kereta ini gak nyaman, bikin pegel Tapi tiket kereta pemengawan ini pasti jadi yang pertama ludes Bahkan hari biasa aja dan bukan libur panjang, tiketnya udah habis jauh-jauh hari Peminatnya selalu banyak buat yang emang pengen hemat dan yang penting sampai tujuan dengan selamat Apalagi kalau berpergian bareng keluarga atau rombongan Biasanya kalau pelagi berhenti di stasiun besar dan disusul kereta eksekutif yang lebih mahal Banyak penumpang yang turun dulu dari kereta biar gak pegel Dan banyak juga yang rokok dulu sih, karena pasti berhenti lama Tarif kereta pengawan dari Solo atau Jogja menuju Jakarta Cuman 70 ribu rupiah saja Menjadi kereta termurah di Roto Jogja, Jakarta Dan menurut saya jadwal keberangkatan dari Jogja juga pas banget Di atas jam 9 malam Jadi naik kereta tinggal tidur Dan nanti sampai Jakarta masih pagi sekitar jam 6 kurang Jadi buat teman-teman yang mau langsung kerja pun masih bisa kok Dan bisa jadi opsi pilihan terbaik naik kereta api pengawan Terima kasih telah menonton! 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 Lanjut sampai ke tujuan akhir stasiun Pasar Sen ya, saya turun di stasiun Jatinegara saja, karena harus lanjut naik KRL setelah ini, kayaknya lebih enak dari Jatinegara, karena harus menuju ke arah stasiun Manggarai, jadi transit di Jatinegara dulu, nanti nyambung KRL di peron 2, dan ini penumpangnya lumayan banyak yang turun ternyata di Jatinegara juga, setengah, eh kok setengah, hampir jam 6, jam 5.50, kita tiba di stasiun Jatinegara, Dengan tinggannya kereta api Benggawan di stasiun Jatinegara, berakhir sudah perjalanan 4 jam dari Jogja menuju Jakarta, menggunakan kereta api termurah di rute Jakarta-Jogja sampai Solo, yaitu kereta api Benggawan, tarifnya cuma Rp74.000 saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau trip naik kereta ke Jogja demat, opsi pilihannya cuma ada kereta api Benggawan, Saya pamit dulu, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!